Pemirsa mengantisipasi kemarau panjang, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmikan bendungan lewi sapi di Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabomi. Bendungan tersebut diharapkan bisa mengairi 250 hektare area pertanian dan solusi musim kemarau panjang. Pembangunan bendungan tersebut menelan anggaran 3 miliar rupiah. Bendungan lewi sapi di Kecamatan Warung Kiara ini diharapkan dan dapat meningkatkan perekonomian petani di Kabupaten Sukabomi. Bendungan atau irigasi yang diresmikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dapat mengairi area pertanian seluas 250 hektare. Sehingga tingkat produksi pertanian yang biasanya menghasilkan 675 ton dari area 75 hektare dengan bendungan ini mampu menghasilkan panen 3.750 ton. Pihaknya juga mengklaim sudah menyiapkan 7 bendungan strategis dan skala nasional yang bisa mengantisipasi banjir baik di Jakarta maupun beberapa daerah di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan irigasi ini merupakan satu contoh pembangunan di Jawa Barat khususnya untuk pertanian. Keberadaan bendungan ini diharapkan bisa dikolaborasikan dengan wisata dan kedepannya pemerintah provinsi akan membantu untuk penataan lokasi. Dari program pembangunan embung-embung untuk irigasi, untuk kemajuan pertanian, ini adalah contoh dengan skala lokal, kita bisa meningkatkan persawahan yang diairi dari 75 hektare menjadi 250 hektare, dari 675 ton menjadi 3.750 ton. Mudah-mudahan ini menjadikan sebuah contoh bahwa pembangunan di Jawa Barat, di Sukabumi, banyak fokus di pertanian. Saat ini Pemprov Jabar tengah fokus untuk pembangunan desa. Sebanyak 60% program pemerintah tengah digalakan di seluruh wilayah di daerah Jawa Barat. Dan taninya desa digital, satu desa, satu perusahaan, satu pesantren, satu produk, dan kredit mesra di masjid.